Halo semua, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Selamat datang kembali di channel 99% Movie. Kali ini kita akan membahas film action yang menarik, Machine Gun Preacher 2011. Lebih dari sekedar film action guys, film ini menggambarkan sisi kemanusiaan dan pesan moral yang mendalam. Kisahnya diambil dari kehidupan nyata Sam Childer, seorang mantan narapidana yang memilih untuk berjuang di Sudan demi melindungi anak-anak dari dampak konflik. Nah, apakah Sam berhasil menjalankan misinya? Langsung saja kita ke ceritanya. Film ini memulai ceritanya dengan sebuah adegan yang mengguncang, di mana sebuah desa di Sudan Selatan diserang secara brutal oleh pasukan pemberontak Elera. Mereka tidak hanya membunuh warga desa, tetapi juga menyandra anak-anak dan membakar rumah-rumah mereka. Di tengah kekejaman itu, seorang anak dipaksa untuk mengakhiri nyawa ibunya sendiri sebagai ancaman bagi keselamatan dirinya dan saudaranya. Kemudian, cerita berpindah ke sebuah penjara di Pennsylvania, di mana Sam Childer, seorang mantan narapidana yang baru saja bebas, diperkenalkan. Sam adalah seorang pecandu narkoba dan alkohol yang dulunya merupakan anggota geng motor berbahaya bernama Outlaws. Saat ia keluar dari penjara, istrinya sudah menunggu untuk menjemputnya. Setelah tiba di rumah, Sam disambut hangat oleh ibu dan putri sematawayangnya. Istrinya yang bernama Lynn ini diketahui memiliki masa lalu yang berat sebagai penari erotis di klub. Tetapi sekarang dia telah meninggalkan pekerjaannya tersebut karena merasa uang yang dihasilkannya tidak halal dan kini bekerja di sebuah restoran. Setelah itu, Lynn juga mendorong Sam untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Namun Sam merasa marah dan frustasi mendengar saran itu, bahkan hampir melakukan kekerasan terhadap istrinya. Tanpa memedulikan nasihat istrinya, Sam pergi ke sebuah bar di mana teman-teman gengnya berkumpul. Di sana ia bertemu dengan Donnie, sahabat karibnya, yang menawarkan narkoba kepada Sam. Sam tentu saja tertarik dan akhirnya menggunakan narkoba tersebut dengan cara menyuntikannya langsung ke dalam lengannya. Kejadian tragis terjadi ketika Sam dan Donnie merampok sebuah rumah dan mencuri uang serta stok narkoboy dari penghuni rumah tersebut. Setelah kejadian itu, mereka bertemu dengan seorang gelandangan di jalan yang memaksa mereka untuk memberikannya tumpangan. Ancaman gelandangan tersebut membuat Sam terpaksa bertindak dan dia mengambil pisau untuk melindungi Donnie. Namun dalam kepanikan dan ketakutan, Sam melakukan tindakan yang sangat brutal dengan menusuk gelandangan tersebut berulang kali. Setelah menghabisi gelandangan itu, mereka meninggalkan jasadnya di pinggir jalan. Insiden ini menghantui Sam, membuatnya terguncang dan takut karena dia menyadari bahwa dia telah melakukan pembunuhan dengan cara yang sangat kejam. Dia merasa membutuhkan bantuan dan perlindungan, sehingga dia memohon kepada istrinya untuk membantunya. Pada hari berikutnya, Sam dan keluarganya menghadiri sebuah acara pembaptisan di gereja. Tanpa ragu, Sam memutuskan untuk turun ke panggung dan dibaptis sebagai tanda pertobatan dari segala dosa yang telah dilakukannya. Setelah momen itu, hidupnya mengalami perubahan besar. Dia meninggalkan kebiasaan buruk seperti alkohol dan narkoba, dan hubungannya dengan istri dan anaknya pun mulai membaik. Kini ia mencari nafkah sebagai pekerja konstruksi, dan sebagai simbol dari pertobatannya, Sam bahkan menjual motor kesayangannya. Suatu hari, badai besar melanda daerah tempat tinggal Sam dan keluarganya. Dalam upaya cepat, Sam menghancurkan lantai ruang tengah rumah mereka, membuka akses ke tempat perlindungan di bawahnya. Ia segera menyelamatkan istri dan anaknya ke tempat tersebut, sementara dia sendiri bertindak sebagai penghalang untuk melindungi mereka. Badai pun menerjang rumah mereka dengan keras, menyebabkan perabotan di dalamnya hancur berantakan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, dan kerusakan yang ditimbulkan tidak terlalu parah. Namun, insiden itu memunculkan ide dalam pikiran Sam untuk memulai bisnis kontraktor. Seiring berjalannya waktu, bisnisnya berkembang pesat, dan ia berhasil membangun sebuah rumah yang cukup besar. Beberapa tahun kemudian, Sam dan keluarganya pergi ke gereja bersama-sama. Saat mereka berada di sana, mereka disambut oleh seorang tamu istimewa, seorang pastor dari Uganda Utara. Pastor tersebut datang untuk berbicara tentang situasi saudara-saudara mereka di Afrika yang sedang menghadapi kesulitan. Kunjungan pastor tersebut menggerakkan hati Sam dan keluarganya. Membangkitkan kesadaran akan pentingnya memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Beberapa hari kemudian, Sam pergi ke rumah seseorang untuk menjemput Donnie, sahabatnya yang sedang berjuang melawan kecanduan narkoba dan alkohol. Sam tidak hanya membawanya pulang, tetapi juga memberikannya perawatan dan dukungan yang sangat dibutuhkan. Pada suatu hari saat mereka sedang makan bersama, Sam teringat akan pastor dari Uganda Utara yang menginspirasinya dengan kegiatan amal di Afrika. Tergerak oleh hati nuraninya, Sam memutuskan untuk membantu mereka juga, khususnya dalam bidang konstruksi. Setelah menyelesaikan semua pekerjaannya, ia merencanakan perjalanan ke sana selama beberapa minggu. Setibanya di sana, Sam bergabung dengan tim yang sibuk membangun sebuah rumah. Di sana, ia bertemu dengan dua tentara bernama Deng dan Marco, anggota dari Organisasi Militer SPLA, Sudan People's Liberation Army. Keduanya kemudian menjadi teman baiknya Sam. SPLA adalah gerakan gerilya yang didirikan untuk melawan pemerintah Sudan yang dipimpin oleh John Garang. Esok harinya setelah selesai bekerja, Sam bertemu kembali dengan Deng. Sam bercerita bahwa ia ingin pergi ke Sudan, di mana sedang terjadi perang sipil dan meminta Deng untuk menjadi pemandunya. Meskipun Deng tahu betapa berbahayanya situasi di sana, Sam tetap bersikeras untuk pergi. Setiba di sebuah perkampungan, mereka menemukan sekelompok orang yang telah mencari perlindungan dari serangan pasukan pemberontak, khususnya LRA. LRA dipimpin oleh tokoh kontroversial Joseph Coney, dikenal karena kejahatan kejamnya, termasuk pembunuhan, penculikan, dan bahkan memaksa anak-anak untuk terlibat dalam konflik bersenjata. Malam itu, ketika mereka beristirahat, Sam dikejutkan dengan kedatangan sekelompok anak-anak yang dikirim oleh orang tua mereka untuk mencari perlindungan dari serangan pasukan LRA. Tanpa ragu, Sam mengampiri mereka dan dengan hangat menyambut mereka ke penginapannya. Ia segera menawarkan beberapa anak untuk tidur di dalam kamarnya, memberikan mereka rasa aman dan kenyamanan yang mereka butuhkan. Ekspresi kebahagiaan terpancar jelas dari wajah anak-anak yang bisa tidur dengan aman malam itu. Esok harinya, mereka pergi ke desa yang sebelumnya diserang oleh pasukan LRA. Mereka disambut dengan pemandangan tragis korban berjatuhan dan rumah-rumah yang terbakar. Di tengah kekacauan itu, sebuah tragedi lain terjadi ketika seorang bocah mengejar anjingnya ke ladang dan tanpa disangka-sangka menginjak ranjau yang meledak, menyebabkan kematian mendadak yang menyayat hati. Setelah kembali ke Pensilvania, Sam disambut oleh keluarganya yang telah lama menantikan kepulangannya. Di rumah, kenangan tentang Sudan terus menghantuinya dan ia merasa terpanggil untuk membantu anak-anak di sana. Keesokan paginya, saat Lynn bangun, dia menemukan Sam masih terjaga di gudang. Sam menjelaskan bahwa malam sebelumnya dia mendapat pencerahan. Dia berencana untuk membangun gereja khusus bagi orang-orang seperti dia yang ingin bertobat dan memperbaiki hidup, serta membangun pantiasuhan untuk anak-anak di Sudan. Gereja itu akhirnya selesai dibangun, dan pada hari pembukaannya banyak orang hadir untuk beribadah. Ketika pencerama yang diundang tak datang, Sam memutuskan untuk mengambil Ali. Meskipun pertama kalinya, ia mampu menggerakkan jemaat dengan materi yang dibawakannya. Keesokan harinya, mereka semua mengantar Sam ke bandara sebelum ia berangkat ke Sudan. Dia akan pergi selama beberapa minggu untuk membangun pantiasuhan seperti yang dijanjikannya. Sebelum berangkat, dia meminta Donnie untuk menjaga anak dan istrinya dengan baik. Setelah tiba di Sudan, Sam dan Deng serta teman-temannya menuju sebuah sekolah yang kosong, tempat di mana mereka berencana membangun pantiasuhan. Meskipun pemilik tanah tidak setuju karena lokasi yang terpencil dan jauh di selatan, Sam tetap yakin bahwa tempat itu sangat cocok bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Akhirnya, setelah negosiasi, Sam berhasil membeli tanah tersebut. Bersama dengan warga sekitar, mereka memulai pembangunan pantiasuhan tersebut. Proses pembangunannya berjalan cukup lancar dengan progres yang sudah mencapai sekitar 40%. Namun malam itu ketika mereka bersiap untuk beristirahat, pasukan LRA tiba-tiba menyerang dengan jumlah sekitar 20 orang. Sam dengan cepat mengarahkan semua anak ke dalam gereja untuk mengamankan mereka, sambil memimpin pertahanan melawan serangan musuh. Meskipun terjadi baku tembak sengit, mereka berhasil mengalahkan semua musuh dan melindungi anak-anak serta bangunan yang sedang dibangun. Saat pagi tiba, pemandangan yang menyambut adalah reruntuhan rumah-rumah yang telah terbakar habis serta jumlah korban jiwa yang tidak sedikit. Mengingatkan Sam bahwa perjuangannya disini jauh dari mudah seperti yang ia kira sebelumnya. Setelah kejadian teragis semalam, perasaan putus asa menyelimuti Sam. Membuatnya hampir menyerah pada tantangan yang dihadapinya. Namun suara dukungan dan semangat dari istri tercinta melalui telepon membangkitkan kembali api perjuangannya. Mendorongnya untuk tidak menyerah, melainkan untuk membangun kembali apa yang telah hancur dan hilang. Dengan tekat yang baru, Sam melanjutkan usahanya dan melihat pantai asuhan yang mereka bangun selesai. Lengkap dengan pagar besi sebagai langkah pengaman tambahan. Keesokan harinya, Deng dan rombongan dari daerah Jumane tiba membawa beberapa anak yang terluka parah. Dengan sigap, mereka memberikan pertolongan medis yang berdesak kepada anak-anak tersebut. Salah satu dari mereka mengenali Sam, karena berita tentang perbuatan baik Sam yang telah menolong anak-anak telah tersebar luas di sekitar wilayah tersebut. Sam dijuluki sebagai pencerama kulit putih oleh mereka. Namun sayangnya, upaya penyelamatan tidak berhasil, dan salah satu anak tersebut meninggal setelah menjalani perawatan. Marah dan penuh penyesalan, Sam segera memutuskan untuk bergegas ke daerah Jumane untuk menyelamatkan anak-anak tersebut dengan tangannya sendiri. Pemandangan berpindah ke tempat lain, di mana iring-iringan pasukan LRA membawa beberapa anak yang dipaksa untuk ikut dalam peperangan. Saat mereka melewati kepulan asap, Sam muncul dan menembakkan RPG ke arah mobil pasukan LRA membuatnya terjungkal. Terima kasih telah menonton! Di tengah kekacauan itu, salah satu bocah di sana mengenali Sam dan dengan berani menembak musuh yang ada di depannya. Beruntungnya, Sam berhasil selamat dari serangan tersebut dan anak-anak tersebut kemudian menyerahkan diri mereka. Ternyata, bocah yang berani menembak tadi adalah anak yang sama yang kita lihat di adegan awal film. Sejak desanya diserang yang menyebabkan ibunya berakhir di tangannya, dia dan saudaranya terpisah dan belum bertemu sampai saat ini. Di hari berikutnya, Sam kembali ke Pensilvania, sepenuhnya mengabdi sebagai pencerama yang memimpin ibadah di gereja yang telah ia dirikan. Ketika dia berbicara dengan istrinya, Sam berbagi rencananya untuk membangun wahana bermain bagi anak-anak di Sudan. Namun tantangan muncul ketika dia menyadari bahwa dana untuk proyek tersebut sulit diperoleh karena kondisi ekonomi yang sulit dan kesulitan dalam bisnis kontraktornya. Tanpa menyerah, Sam memutuskan untuk menjual semua senjata dan truknya untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan. Saat tiba kembali di Sudan, wahana bermain yang telah direncanakan sudah berdiri megah. Sorak-sorai kegembiraan terdengar dari anak-anak yang antusias menyambut hadirnya wahana bermain tersebut, hasil dari kerja keras Sam. Namun kebahagiaan mereka terputus ketika konvoy mobil tiba di pantiasuhan mereka. Ternyata mereka adalah pasukan SPLA yang dipimpin oleh toko berpengaruh John Garang. Kedatangan mereka bukan untuk menyerang, melainkan untuk mengucapkan terima kasih kepada Sam atas bantuannya yang telah memberikan harapan bagi anak-anak Sudan. Bagi yang belum mengenalnya, John Garang adalah toko penting dalam sejarah Sudan yang berperan krusial dalam perjanjian perdamaian yang mengakhiri perang saudara berkepanjangan. Esok harinya mereka berangkat ke tempat yang disebutkan dalam informasi yang mereka terima, di mana beberapa anak sedang ditawan. Sesampainya di sana, mereka menemukan dua anak yang menunggu pertolongan. Tapi mereka terpaku diam karena kaki mereka terikat dengan rantai. Tanpa diduga, serentetan tembakan tiba-tiba menghantam salah satu anggota mereka hingga tewas. Dengan cepat, Sam kembali ke mobil untuk berlindung. Setelah mengidentifikasi posisi si penembak Jitu, Sam memerintahkan Marco dan Deng untuk menembak balik sementara dia sendiri merencanakan pendekatan ke posisi si penembak. Setibanya di posisi yang tepat, Sam menembak penembak Jitu tersebut hingga tewas. Namun ketika mendekat, keheranan menyelimuti Sam saat mengetahui bahwa si penembak tersebut adalah seorang bocah. Tampaknya dia sengaja ditempatkan di sana untuk menangkap mereka. Sam merasa bersalah karena telah membunuh seorang anak yang seharusnya dia selamatkan. Malam itu saat Sam dan kawan-kawannya dalam perjalanan pulang, mereka diserang secara tiba-tiba dari balik kegelapan. Dengan sigap, mereka mengambil posisi bertahan dan menembaki musuh yang menyerah. Setelah situasi terkendali, mereka melakukan pemeriksaan dan menemukan banyak anak yang bersembunyi di sebuah lubang. Sam berniat membawa mereka semua, tapi truk yang mereka kendarai tidak cukup untuk menampung semuanya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membawa sebagian dari mereka dan berjanji akan kembali untuk menjemput sisanya. Namun ketika kembali lagi ke tempat itu, anak-anak yang menunggunya sudah hilang entah kemana. Namun yang lebih mengejutkan, dia menemukan sekumpulan bocah tadi yang sudah tewas secara mengerikan di belakang sebuah truk. Kejadian itu membuat hati Sam hancur. Saat kembali ke Amerika, wajahnya tidak lagi cerah seperti dulu. Rasa bersalah atas kematian anak-anak itu membuat senyumnya perlahan menghilang. Sementara itu, dana yang dibutuhkan untuk memberikan bantuan semakin menipis dan bank tidak bisa memberikan pinjaman lagi karena sudah memberikan sebelumnya. Cobaan demi cobaan terus menerpa Sam dan ketika dia mengetahui bahwa John Garang telah meninggal dalam kecelakaan helikopter, dia semakin terpuruk. Obsesinya untuk menyelamatkan anak-anak di Sudan membuatnya lupa akan keluarganya sendiri. Hubungannya dengan anak dan istrinya memburuk, bahkan hubungannya dengan Donnie, sahabat baiknya juga tidak terkecuali. Dia mulai memaki-maki Donnie, menyebutnya seorang gelandangan yang hanya numpang hidup di rumahnya. Kepribadian Sam yang dulunya telah berubah mendadak kembali. Dia kembali terjerumus ke dalam alkohol dan perilaku kasar. Sementara itu, Donnie yang terkena dampak mental dari kata-kata kasar, Sam kembali terjerumus ke dalam alkohol dan narkoba. Tubuhnya lemas dan tak mampu lagi berdiri, hingga suatu hari ia dinyatakan meninggal dunia karena overdosis narkoba. Pemakamannya dihadiri oleh banyak orang, termasuk Sam yang terlihat terpukul oleh kepergiannya. Setelah pulang dari pemakaman, Ling dan putrinya dikejutkan oleh sekelompok orang yang membawa peralatan dari rumah mereka. Ternyata Sam telah menjual bisnis kontraktornya hanya untuk membeli truk baru guna mengangkut anak-anak di Sudan. Tindakan ini membuat Ling khawatir bahwa segala yang mereka miliki akan musnah. Ketika kembali ke Sudan, Sam disambut oleh Deng, namun kepribadian kasarnya masih ada. Saat makan siang, Sam secara kasar mendorong seorang bocah yang tanpa sengaja menumpahkan air ke lengannya, membuat semua orang yang menyaksikannya terdiam. Malamnya, ketika sedang istirahat, bocah yang didorong oleh Sam datang. Dia menceritakan sebuah kisah yang mengharukan sekaligus memberi nasihat kepada Sam. Dia berbagi pengalaman saat desanya diserang oleh pasukan LRA, di mana dia dipaksa untuk mengakhiri nyawa ibunya sendiri demi keselamatan dirinya dan saudaranya. Kemudian dengan bijaksana, dia menegaskan pentingnya menjaga hati agar tidak dikuasai oleh kebencian. Dia menyampaikan bahwa jika kebencian menguasai diri kita, maka kita akan kalah. Mendengar itu, hati Sam yang selama ini tertutup menjadi terbuka lebar berkat kata-kata bijak dari bocah itu. Sam kemudian mencoba menghubungi anak dan istrinya di rumah untuk memperbaiki hubungan yang sebelumnya rusak oleh tindakannya sendiri. Keesokan harinya, suasana di Pantiasuhan terasa berat dan murung dengan anak-anak yang tanpa kehilangan semangat. Sam dengan cepat menyadari perubahan suasana tersebut dan merasa bertanggung jawab untuk mengembalikan keceriaan. Dengan tekat bulat, dia memutuskan untuk mengajak anak-anak bermain bola, menganggap bahwa permainan itu bisa menjadi obat untuk mengusir kesedihan yang menyelimuti mereka. Meskipun awalnya ragu, anak-anak akhirnya luluh dan menerima ajakan Sam dan perlahan tapi pasti, tawa dan keceriaan mulai menghiasi kembali Pantiasuhan itu. Setelah berhasil mengembalikan semangat anak-anak, Sam dan rekan-rekannya menerima informasi yang mengkhawatirkan tentang gerakan pasukan LRA di sekitar perbatasan. Mereka pun tidak bisa tinggal diam, tanpa ragu mereka bergegas untuk menghadapi ancaman tersebut. Setelah melumpuhkan salah satu mobil musuh dengan menggunakan RPG, pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Sam dan kawan-kawan berhasil memenangkan pertarungan tersebut, meskipun dengan risiko yang sangat besar. Namun kemenangan mereka tidak lengkap tanpa membebaskan anak-anak yang disandra oleh pasukan musuh. Meskipun mereka berhasil membebaskan anak-anak yang terjebak dalam truk, saat itu situasi memaksa mereka untuk mengambil keputusan sulit. Dengan hanya tersisa satu truk yang bisa digunakan, mereka harus membagi anak-anak untuk kembali ke tempat penampungan yang aman. Sementara Sam dan beberapa rekan lainnya memilih untuk tetap tinggal di sana untuk melindungi sisanya dari bahaya yang mengintai. Di akhir film, kita disajikan fakta menyedihkan bahwa Joseph Kony dan pasukan LRA masih mengancam wilayah Uganda Utara dan Sudan Selatan. Amnesty International bahkan mencatat bahwa LRA telah terlibat dalam 400 ribu kasus pembunuhan dan 40 ribu kasus penculikan anak-anak. Meski begitu, Sam Childers tetap memperjuangkan kebebasan anak-anak di daerah tersebut. Menegaskan bahwa perjuangan melawan ketidakadilan takkan pernah usai. Menyaksikan film ini, kita diingatkan akan dosa-dosa yang tak terhitung jumlahnya, namun kita juga diajak untuk percaya bahwa pintu taubat selalu terbuka bagi setiap orang. Kita tak perlu melakukan hal-hal besar untuk memperbaiki dunia. Cukup dimulai dari tindakan-tindakan kecil seperti memberikan dukungan kepada keluarga, memberikan sedekah kepada yang membutuhkan dan berbuat baik pada sesama. Dan dengan begitu, film pun selesai.